Arsenal rilis jersey away untuk musim depan, sementara itu Gerrard berhasil membawa Rangers FC menjuarai Liga Scotlandia. Bersama saya Rizka Dila, berikutnya Tenggol Harian selengkapnya. Zinedine Zidane mengonfirmasi kalau dirinya akan meninggalkan Real Madrid pada musim depan. Setelah dikalahkan Chelsea beberapa waktu yang lalu, Zidane sudah katakan akan hengkang dari Real Madrid. Alasannya, Zidane sudah menghadapi banyak masalah selama menukangi skuad El Real. Dilansir dari Marka, salah satu jurnalis Spanyol bernama Fernando Burgos bilang Zidane sudah berpamitan dengan seluruh pemainnya. Sesi pamitan itu bahkan sudah berlangsung sejak pekan lalu. Dalam wawancaranya, Zidane mengaku hengkang demi kebaikan klub. Sementara itu, kabarnya Real Madrid sudah siapkan Raul Gonzalez sebagai penggantinya. Real Madrid tolak tawaran MU untuk Rafael Varane, alasannya karena tawaran tersebut terlalu murah. Rencana Manchester United untuk datangkan Rafael Varane menemui titik buntu. Alasannya, Real Madrid menolak tawaran yang sudah diajukan. Dilansir dari media AS, Manchester United sudah ajukan tawaran untuk pemain asal Perancis tersebut. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak Real Madrid karena terlalu murah. Kabarnya, The Red Devil mengajukan tawaran senilai 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Sementara itu, Real Madrid juga berniat mempertahankan back andalannya tersebut. Untuk menambah daya serangnya di musim depan, Real Madrid berniat mendatangkan Lautaro Martinez. Pandemi COVID-19 membuat sederet klub mengalami krisis finansial, termasuk Inter Milan yang baru saja mengunci gelar Scudetto. Akibatnya, Nerazzurri harus melego sejumlah pemainnya. Menurut kabar, Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Lautaro Martinez. El Real bahkan sudah mengajukan tawaran senilai 90 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Martinez sendiri sudah tampil apik di seri A musim ini. Jelang tutup musim, bomber asal Argentina ini sudah sumbangkan 16 gol dan 5 asis untuk skuad Nerazzurri. Sergio Aguero dikabarkan setuju untuk bergabung dengan Barcelona pada musim depan. Dilansir dari media Spanyol TYC Sport, Sergio Aguero akan resmi diumumkan sebagai pemain baru Barcelona setelah perhelatan final Champions League mendatang. Kehadiran Aguero di kubu Blaugrana diharapkan bisa mengatasi dua masalah yang sedang dihadapi raksasa Katalan. Salah satunya adalah mempertahankan Lionel Messi di Camp Nou. Sebelumnya, Manchester City enggan memperpanjang kontrak Aguero. 10 tahun berseragam The Citizen, Aguero sudah koleksi sejumlah trofi bergensi termasuk 5 trofi Premier League. Barcelona dikabarkan akan merombak skuadnya dan akan menjual 14 pemainnya pada musim depan. Menurut kabar, Barcelona siap melepas 14 pemainnya di bursa transfer musim panas mendatang. Alasannya karena mereka gagal menampilkan performa terbaiknya. Manuai pencapaian buruk di musim ini, Barcelona berniat melakukan perombakan besar-besaran. Mereka juga bakal mendatangkan sejumlah pemain baru di musim depan. Kabarnya, Barcelona rela menjual banyak pemainnya untuk dapat dana tambahan. Dana segar tersebut akan digunakan untuk memboyong Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Steven Gerrard berhasil membawa Rangers FC menjuarai Liga Skotlandia. Pada hari Sabtu yang lalu, Rangers FC berhasil menang atas Aberdeen dengan skor telak 4-0. Kemenangan tersebut memastikan Rangers FC sebagai juara Liga Skotlandia musim ini. Kemenangan Rangers kali ini mencatatkan dua rekor penting bagi sang pelatih Steven Gerrard. Pertama, Gerrard bawa Rangers meraih 102 poin klasemen terbanyak dalam sejarah klub. Kedua, Gerrard bawa Rangers meraih 92 gol dan cuma kebobolan 13 kali. Tarehan tersebut merupakan rekor baru di Liga Skotlandia. Selain itu, Gerrard juga memenangkan penghargaan pelatih terbaik. Penyerang West Ham, Gerrard berhasil menjadi pemain terbaik Premier League di bulan April. Sejak dipinjamkan ke West Ham pada paruh kedua musim, Gerrard berhasil menunjukkan tajinya. Salah satunya berhasil membawa squad The Hammers konsisten di papan atas klasemen. Selain itu, Lingard juga beberapa kali jadi kunci kemenangan West Ham. Berkat penampilan apiknya, Lingard juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League edisi bulan April musim ini. Pada bulan April, Lingard berhasil mencatatkan 4 gol kegawang 3 klub berbeda. Yakni 1 gol kegawang Wolverhampton, 2 gol kegawang Leicester City, dan 1 gol kegawang Newcastle United. Leicester City berhasil keluar sebagai juara FA Cup setelah mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Pada hari minggu kemarin, Chelsea dan Leicester City melangsungkan pertandingan final FA Cup di Stadion Wembley. Sejak mulai laga, Chelsea tampil menekan dengan catatkan sejumlah peluang emas. Sayang sejumlah peluang tersebut berhasil digagalkan oleh penampilan apik Kasper Schmeichel. Leicester justru unggul pada menit ke-63 melalui tendangan jarak jauh Yuri Tilsman. Chelsea sendiri sempat membalas pada menit ke-89. Sayang gol dari Ben Chilwell dianulir oleh VAR. Skor 1-0 gak berubah dan bertahan sampai selesai pertandingan. Arsenal resmi merilis jersey away yang akan digunakan pada musim 2021-2022 mendatang. Masih diusung oleh Adidas, jersey away Arsenal bakal menggunakan warna kuning. Alasannya mereka terinspirasi skuad ganar musim 1971 yang memenangkan trofi Premier League dan FA Cup. Mereka memadukan warna biru di bagian leher dan stripper warna merah di bagian lengan. Kemudian terdapat tulisan Arsenal for Everyone di bagian belakang. Tulisan tersebut seakan menegaskan kalau Arsenal terbuka bagi seluruh golongan pendukung. Sementara itu Arsenal menggunakan logo baru dengan bentuk meriam yang lebih minimalis. Akibat sidera, Zlatan Ibrahimovic dikabarkan akan absen pada Piala Euro 2020 yang sebentar lagi akan digelar. Zlatan Ibrahimovic harus menepi beberapa waktu karena mengalami sidera lutut yang cukup serius. Sidera tersebut didapat ketika AC Milan bertanding melawan Juventus. Menurut laporan awal, Ibrahimovic harus absen bertanding selama 3 pekan. Sementara manajemen klub bilang, boom berasal Sweden tersebut butuh waktu setidaknya 6 pekan. Akibatnya pelatih tim Naswedia, Jen Anderson gak memanggil Ibrahimovic untuk berlaga di Piala Euro 2020. Padahal kompetisi tersebut mulai digulir tanggal 11 Juni mendatang. Terdapat momen unik di mana dua pemain Leicester City mengibarkan bendera Palestina. Pada laga final Piala FA kemarin, Leicester City berhasil kalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Kemenangat tersebut mengantarkan trofi Piala FA pertama bagi squad The Fox. Dalam laga tersebut, terdapat satu momen yang menarik banyak perhatian. Dua pemain Leicester yakni Hamza Kuduri dan Wesley Fofana terlihat membentangkan bendera Palestina. Aksi Kuduri dan Fofana tersebut merupakan bentuk dukungan kepada warga Palestina yang saat ini sedang terlibat konflik dengan Israel. David Lewis dikabarkan akan hengkang dari Arsenal pada jendela transfer musim panas mendatang. Kontrak David Lewis di Stadion Emirates akan berakhir musim ini. Sayangnya, beberapa laporan menyebut David Lewis enggan memperpanjang kontraknya. Pada hari Jumat yang lalu, David Lewis bertemu dengan perwakilan Arsenal untuk membahas masa depannya. Sayang dalam pertemuan tersebut, David Lewis lebih memilih untuk hengkang. Di bawah squad asuhan Mikkel Arteta, David Lewis berhasil mencatatkan 30 penampilan di berbagai kompetisi. Sementara itu, David Lewis bilang ingin menutup karir di Benfica. Brendan Rodgers bilang trofi FA Cup yang berhasil dimenangkan ditujukan untuk mendiang Vichai. Pada laga final piala FA kemarin, Leicester City berhasil taklukkan Chelsea dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut mengantarkan squad The Fox juarai trofi FA pertamanya. Pelati Leicester, Brendan Rodgers bilang trofi FA yang dimenangkan tersebut ditujukan kepada mantan pemilik Leicester yakni Vichai Sri Padana Praba. Sebelumnya, pemain klub yang dicintai para pemainnya tersebut meninggal dunia pada bulan Oktober 2018 silam. Saat itu, Vichai mengalami kecelakaan helikopter di luar stadion King Power. Cetak satu gol ke gawang Freyberg, Robert Lewandowski berhasil menyamai rekor Gartmuller. Pada pertandingan pekan ke-33 Bundesliga, Bayer Munchen harus puas bermain imbang dengan lawannya yakni Freyberg. Pada laga tersebut, Robert Lewandowski berhasil mencetak satu gol melalui titik putih. Berkat satu golnya tersebut, Lewandowski mengenapkan koleksi golnya di Bundesliga musim ini menjadi 40 gol. Tarehan tersebut berhasil samai rekor legenda sepak bola Jerman, Gartmuller. Lewandowski juga berkesempatan melampaui rekor 40 gol Bundesliga milik Gartmuller. Alasannya, Bayer Munchen masih menyisakan laga lawan Ausberg hari Sabtu nanti. Bertanding melawan Kaliari, AC Milan gagal merebut 3 poin. Menjalani pertandingan di San Siro, AC Milan gagal lesakan satu gol pun ke gawang Kaliari. Skor kacamata bertahan sampai peluit akhir pertandingan. Dalam laga tersebut, sang pelatih Stefano Pioli dinilai miskin taktik. Hal ini terlihat di mana squad Rossoneri kesulitan menjebol gawang tim tamu. Keputusan Pioli menurunkan Samu Castilejo pada menit ke-57 juga mengundang pertanyaan. Alasannya, Castilejo baru mencetak satu gol di sepanjang musim. Berita terakhir, Alison Becker mencatatkan sejarah sebagai keeper pertama Liverpool yang berhasil mencetak gol. Bertandang ke Hawthorne, Liverpool hampir menuai hasil imbang atas Westbrook. Kedua tim sama-sama mencetak satu gol pada babak pertama. Alison Becker berhasil memecahkan kebuntuan dengan mencetak gol kemenangan squad The Reds pada menit 95 pertandingan. Alison maju ke jantung pertahanan tim tamu dan berhasil menyundul bola sepak pojok. Gol tersebut juga menjadikan Alison sebagai keeper pertama dalam sejarah Liverpool yang berhasil catatkan namanya di papan skor.